Saya Hody Jahmakarim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hody Jahmakarim Topik kita kali ini adalah bedanya fakta, data, dan opini Teman-teman mahasiswa, fakta itu sangat dibutuhkan dalam proses penelitian Apa itu fakta? Fakta adalah segala sesuatu yang dapat kita indera Melalui proses penginderaan, penglihatan, pendengaran, dan lain-lain Jadi yang namanya fakta itu adalah segala sesuatu yang kita amati Dan kemudian telah menjadi kenyataan Jadi itulah fakta Kalau kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi Jadi kalau itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jadi kalau kita lihat kalimat fakta itu Kalimatnya harus valid Jadi kenapa valid? Kita harus betul-betul melihat cirinya yaitu akurat, terpercaya, dan relevan dengan penelitian kita Itulah fakta Jadi kalau misalnya contoh Dalam berita misalnya Fakta itu harus melibatkan sesuatu yang akurat Jadi informasinya itu harus ada tanggalnya, ada jamnya, ada tempat kejadiannya Itulah fakta Jadi kalau kita lihat misalnya bedanya dengan yang bukan fakta Misalnya dengan opini Misalnya Bagaimana nih? Lalu dengan data seperti apa? Nah kalau data itu adalah fakta Tetapi belum diolah Belum dianalisis Jadi kita mendapatkan data Sesuai dengan jenisnya Ya data nominal, data ordinal Pokoknya itu data sudah dapat Nah belum dianalisis, belum diolah Itu belum menjadi fakta Ya masih data Tapi kalau sudah dianalisis, sudah diolah Itu data berubah menjadi fakta Jadi kalau data itu kan bisa berupa Angka, gambar, atau simbol-simbol gitu ya Tergantung penelitian yang akan kita lakukan Datanya seperti apa Jadi kalau kita bandingkan data dan fakta Data itu adalah sesuatu yang sudah kita kumpulkan Ya sesuai dengan jenis datanya Belum dianalisis, itu baru data Tapi kalau sudah dianalisis Itu akan berubah menjadi fakta Nah teman-teman mahasiswa Fakta bukanlah opini gitu Jadi fakta ya fakta Jadi kalau kita lihat Kalau fakta itu benar-benar sudah terjadi Terukur, akurat Ada hubungannya dengan angka-angka Tanggal, waktunya, tahun berapa Tanggal berapa, jam berapa Kejadiannya, di mana kejadiannya Siapa pelakunya, siapa sumber informasinya Ya atau informan itulah fakta Sedangkan opini itu adalah Pandangan atau pendapat orang lain Jadi kalau dilihat sifatnya Kalau fakta itu objektif Kalau opini subjektif ya Jadi kalau Kalau opini itu biasanya dimulai dengan Bisa jadi Misalnya Mungkin Pendapat saya Misalnya bisa jadi hal ini Misalnya gitu kalimatnya ya Atau Hal ini mungkin terjadi Jadi mungkin Bisa terjadi bisa tidak Atau Biasanya Nah diawali dengan seperti itu Itu opini Atau Mungkin Sebaiknya Sebaiknya Bapak ibu melakukan ini Misalnya Atau Menurut pendapat saya Seharusnya Seperti ini Jadi Itulah Kalimat-kalimat Yang menunjukkan Opini ya Bukan Bukan Fakta Nah sekarang Supaya kita tidak Salah Apa ciri-cirinya Fakta ya Jadi kan Ini fokusnya adalah Ke fakta Fakta itu akan kita butuhkan Di dalam Proses penelitian Ya Proses penelitian teman-teman Jadi Fakta itu adalah Terbukti kebenarannya Jadi kita bisa uji kebenarannya Ya kan Bukan berdasarkan kesan Yang kedua Akurat Akurat artinya ada Angka-angka yang bisa kita Uji kebenarannya tadi ya Kita ukur Dan menggunakan Alat ukur Sesuai dengan kebutuhannya Apa yang mau diukur Kemudian Sifatnya subjektif Dan yang keempat adalah Memiliki sumber Yang jelas Ya Narasumbernya siapa Ya Kemudian Apakah dapat dipercaya Narasumbernya Informannya itu Dapat dipercaya Atau tidak Misalnya Jadi Saya ulangi Ada empat tadi ya Terbukti kebenarannya Kemudian datanya akurat Objektif Dan ada sumber Yang dapat Dipercaya Nah baik Teman-teman mahasiswa Di dalam proses penelitian Dalam Apakah menggunakan Pendekatan Kuantitatif Maupun kualitatif Kita memerlukan data Nah datanya ya tergantung Kalau pendekatannya kualitatif Kita membutuhkan data Yang sifatnya kualitatif Ya Melalui wawancara Terbuka Tapi kalau pendekatannya Kuantitatif Kita membutuhkan Pengambilan datanya itu Melalui proses tes Ataupun pengukuran Biasanya menggunakan Kuesioner ya Kuesioner tertutup Biasanya ya Skala Likert Skala Gutman Misalnya ya Contohnya itu Nah Bagaimana Kita menggunakan Fakta Di dalam proses Penelitian itu Harus hati-hati Nah Kalau begitu Gunanya apa Fakta itu Dalam penelitian kita Ya Jadi ada Beberapa kegunaan Ya Fakta itu Yang pertama Fakta itu Dapat Dipertanggungjawabkan Ya Karena kan kita Sudah ada Ukuran-ukurannya Ya Jadi Supaya Informasi Yang kita Sampaikan itu Sebagai hasil Penelitian Dapat dipercaya Maka faktanya Harus benar Gitu ya Lalu yang Kedua Adalah Dengan kita Memahami fakta Itu dapat Membantu kita Peneliti Menyeleksi Menyeleksi Dan menganalisis Informasi yang kita Butuhkan Jadi Yang tidak ada Datanya Yang akurat Ya Tidak bisa kita Pertanggungjawabkan Kita tidak usah Ambil Gitu Apalagi kalau Sumbernya Dengan menggunakan Katanya Kayaknya Sepertinya Kemungkinan Itu tidak bisa Kita ambil Untuk digunakan Sebagai hasil Penelitian Kita Jadi Di dalam proses Penelitian Hindari Kalimat-kalimat Yang menunjukkan Opini Gitu ya Karena tidak dapat Dipertanggungjawabkan Nanti Pada saat sidang Teman-teman akan Mengalami kesulitan Kalau kita terjebak Pada Opini Ya Di dalam Pembahasannya Harus berdasarkan Data Dan Fakta Contoh-contoh Kalimat Fakta Misalnya Kalau kita Lihat Contoh Tentang Pendidikan Misalnya Pendidikan Di Indonesia Diatur Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 20 Oh maaf Pendidikan Di Indonesia Diatur Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Itu adalah Fakta Sudah tertulis Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Yang kedua Pendidikan Di Indonesia Wajib Dilaksanakan 12 tahun Ini fakta SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA Sederajat 3 tahun 12 tahun Faktanya Begitu Kemudian Contoh Lain Yang fakta Presiden Republik Indonesia Yang pertama Adalah Insinyur Soekarno Kemudian Yang kedua Contoh Lain Contoh Berikutnya Bahwa Bumi Berevolusi Mengelilingi Matahari Kemudian Matahari Terbit Dari Arah Timur Terbenam Dari Arah Barat Udah Gak bisa Dipungkiri Lain Itulah Fakta Jadi Terakhir Contohnya Misalnya Satu Jam 60 Menit Satu Jam Tadi Dari 60 Menit Dimanapun Berada Seperti Itu Jadi Yang ingin Saya Sampaikan Kenapa Ini Dibahas Adalah Bahwa Saya Ingin Mengajak Teman-teman Mahasiswa Terutama Yang Menulis Sekripsi Pada Pembahasan Hindari Kalimat Kalimat Yang Berbau Opini Jadi Seharusnya Kemungkinan Sebaiknya Semestinya Itu Tidak Boleh Dilakukan Juga Di dalam Menuliskan Latar Belakang Masalah Nah Teman-teman Mahasiswa Seringkali Menuliskan Seharusnya Ya Sebaiknya Ini Dilaksanakan Jadi Seharusnya Seharusnya Itu Sering Teman-teman Menulis Di Latar Belakang Masalah Sebagai Katanya Sebagai Studi Pendahuluan Tapi Itu Opini Namanya Bukan Fakta Jadi Hindari Ya Teman-teman Terutama Di Dua Bab Yang Sering Muncul Yaitu Di Latar Belakang Masalah Dan Di Pembahasan Hindari Di Kedua Bab Itu Ada Opini Yang Menggunakan Tadi Seharusnya Semestinya Kemungkinan Besar Kemungkinan Kecil Dan Semua Itu Adalah Opini Yang Tidak Jelas Apa Namanya Ukuran Ukurannya Lebih Baik Kita Menyampaikan Fakta Yang Berdasarkan Data Jadi Ada Data Dianalisis Dan Diolah Menjadi Fakta Fakta Nanti Dianalisis Menjadi Informasi Itu Semua Dapat Dipetang Jawabkan Oleh Teman-teman Mahasiswa Nanti Pada Saat Sidang Sekripsi Aman Udah Gak Ada Cerita Opini Yang Subjektif Semuanya Objektif Demikian Teman-teman Mahasiswa Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Selamat Melakukan Penelitian Semoga Cepat Lulus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minus Teman-teman